My name is Erwin Ralston My parents are Donald Larry Ralston of Englewood, Colorado If anyone finds this, please make an attempt to get it to them Be sure of it, I would appreciate it Pada 26 April 2003 Seorang lelaki yang bernama Aaron Ralston Sedang melakukan aktiviti sukan lasak di Blue John Canyon, Utah Kalau korang nak tahu, Aaron ni dia sangat-sangat suka melakukan aktiviti-aktiviti sukan yang lasak guys Yang ekstrim Aktiviti yang dia akan lakukan pada hari tu dinamakan sebagai canyoneering Canyoneering ni adalah satu sukan yang ekstrim gila guys Sukan yang melibatkan canyon lah Termasuk climbing, panjat-panjat batu, grappling and so on Yang biasa kalau korang tengok dekat TV, ada batu-batu besar warna ore-ore tu kan Lepas tu dia punya gaung tu memang gila babeng punya tajam tau Itulah yang dinamakan sebagai canyon Dan aktiviti yang dilakukan dekat situ dipanggil canyoneering Sebagai seorang yang berpengalaman dalam bidang sukan lasak Aaron yakin Aktiviti yang akan dilakukan pada hari tersebut tidak berbahaya Dan dia yakin semua laluan yang akan dilaluinya nanti selamat untuk diharungi Okay guys, sebagai pengetahuan kita semua kebiasaannya Orang-orang yang melakukan aktiviti canyoneering ni Diorang akan menganalisis dulu tempat yang dorang nak lalu tu Sebagai contoh, dorang kena tengok level kesukaran yang akan dilalui oleh dorang tu Dorang akan tengok macam mana cerun dia Macam mana tinggi dia Bahaya ke tak dekat situ Kira dorang akan pergi ke sana Dorang tengok dulu Dorang yakin yang dorang boleh buat Barulah dorang akan buat Ini sebagai orang kata tu langkah keselamatan untuk diri dorang lah Takkanlah dorang nak pergi mati-mati hantar nyamu dekat sana kan Apa yang diyakini oleh Aaron berputar 360 darjah Apabila situasi yang dihadapinya berubah sekelip mata Apa yang kita boleh katakan Dia mengalami nasib yang sangat-sangat malang pada hari tersebut Guys, inilah benda yang paling Aaron tak jangka akan berlaku pada diri dia sendiri sebenarnya Memang betul lah orang tua-tua cakap malang tak berbau Masa dia tengah panjat-panjat tu Boleh pula dia terpijak batu yang longgar tau And then batu tu macam bergoyang Lepas tu Aaron pun lost control dia punya badan Memang orang kata tu memang sekelip mata Dia tak jatuh dekat dalam gaung guys Hai Assalamualaikum guys Welcome back to Carol Series Kali ni Carol akan bercerita tentang sebuah kisah Yang sangat-sangat akan membuatkan kita tersedam Kenapa kita kena Kenapa kita perlu Kenapa kita harus Sentiasa bagitahu orang ke mana kita pergi Especially mak bapak kita ke Adik-beradik kita ke Ataupun kawan-kawan kita Sebab benda ni memang sangat-sangat penting guys And korang akan tahu betapa pentingnya benda ni Bila korang tengok video ni sampai habis Tapi sebelum tu Yang mana baru sampai ke channel Carol Carol harap korang boleh tekan button subscribe Ataupun korang tekan like button So tak nak tunggu lama-lama Let's jump into the video Pengalaman yang mengerikan bagi Aaron bermula Apabila dia sampai ke Canyonland National Park Pada 25 April 2003 Sehari sebelum kejadian berlaku Dia datang ke sana sehari awal adalah Dengan tujuan untuk meneroka Laluan sempit yang akan dilaluinya nanti Laluan sempit tersebut mempunyai Kedalaman sehingga 30 meter ke bawah Dan lebarnya hanya 1 meter sahaja Sebelum dia ke sana Dia tak bagitahu sesiapa pun Kemana dia pergi Dan berapa lama dia akan pergi Salah satu sebabnya adalah Dia memang rasa Dia tak perlu bagitahu sesiapa pun Sebab dia memang seorang yang Berpengalaman dalam bedang ini Okay, start daripada sini kan Kita dah boleh nampak yang Aaron Ralston ni Tak bagitahu sesiapa pun Yang dia pergi Canyonering seorang-seorang Sebab dia yakin dengan diri dia sendiri And at the same time Dia memang rasa Aktiviti yang dia nak buat tu Sangat-sangat mudah And dia ingat Dalam masa satu hari je Dia dah boleh settle Dia dah boleh habiskan aktiviti tu And then dia boleh balik ke rumah Dengan selamat Sehari sebelum pendakian dimulakan Aaron parking kereta dia dekat sini Dan tidur dekat dalam kereta Sepanjang malam di situ Okay guys Tujuan Aaron parking kereta dekat situ Sebab dia nak start aktiviti pendakian Pada waktu awal pagi Bila dia bangun je Dia dah boleh siap-siap And then dia boleh terus start pendakian Dia tak perlu nak driving daripada rumah dia Nak pergi ke sana awal pagi Sebab korang sendiri tahu kan Bila drive dalam perjalanan yang jauh Memang sangat-sangat memenatkan sebenarnya So bila drive je dah penat Lepas tu buat aktiviti lagi Memang tak jadi apalah Barang korang jadi penat Wasting energy Dekat driving je dah banyak tahu sebenarnya Semua ni Aaron yang cakap guys So that's why lah Dia parking kereta dekat situ guys Dia nak Orang kata tu Dia nak kumpulkan dulu energy dia And then baru dia start hiking Pada 9.15 pagi keesokan harinya Aaron mula berbasikan dari tempat dia parking kereta Ke Blue John Canyon Iaitu Salah satu tempat yang dia dah plan Untuk mulakan pendakiannya Dia hanya bawa bekalan makanan dan air Yang hanya dapat bertahan selama beberapa jam sahaja Sebab dia dah plan Dia akan pulang ke keretanya pada waktu malam hari tersebut Apabila dia dah sampai dekat kawasan Canyon Dia mengunci basikalnya dan mulakan pendakiannya Di situ Pada 2.45 minit petang Hanya 5 jam selepas dia mulakan aktiviti Semuanya berubah dengan sekelip mata Apabila semasa dia mendaki Dia terpijak satu batu besar Yang longgar dan terjatuh ke lantai gaung Yang dimana ketinggiannya lebih kurang 1 meter sahaja Tapi malangnya Tangan Aaron tersepit di antara batu besar Seberat 300 kg Dengan dinding gaung tersebut Ok sekarang ni Kero nak korang cuba bayangkan Korang ada dekat dalam situasi tu Perh confirm lah Panik gila kan Kalau Kero memang dah mengelabah beruk cerita dia guys Sebab macam mana kau nak keluar dengan tangan kau yang dah tersepit tu Lagipun kau sorang-sorang je dekat situ guys Siapa yang nak tolong kau dekat situ? Sekarang ni guys Dia berada dekat tengah-tengah gurun Manusia yang paling dekat dengan dia pun Lebih kurang dalam 80 km Jauh gila guys So sekarang ni Dia dah try tarik tangan dia keluar daripada batu tu Tapi memang tak boleh nak berjaya guys Batu tu tersepit kuat gila Dengan dia punya berat 300 kg lagi pula tu kan Memang orang cakap tu 300 kg guys Setelah beberapa jam berlalu Aaron berjaya untuk menenangkan diri dia Dan dia mula berfikir Yang pertama Macam mana nak minta tolong? Dia memang takkan dapat bantuan daripada sesiapa pun Dia berada 30 meter dari paras permukaan Jalan raya yang paling dekat dengan dia pun sejauh 30 meter Dia tak bagitahu sesiapa pun ke mana dia pergi Ianya akan mengambil masa beberapa hari untuk orang sedar yang dia hilang Jadi Aaron hanya fokus untuk survive sampai orang sedar yang dia hilang Dan selepas itu mereka akan memulakan proses pencariannya Yang kedua Makanan Dia hanya ada 2 burritos 1 botol air 1 candy bar Pada mulanya dia fikir dia memang no choice Dia memang dah tak ada option lain Dia punya last option masa tu Dia kena tunggu sampai orang notice yang dia ni hilang And then orang tu akan report polis Dan polis takkan cari dia lepas tu So masa-masa tu boleh sampai dari beberapa hari Sampai ke beberapa minggu Depends on berapa lama orang notice dia hilang Contoh kalau orang tu sedar dia hilang selama 2 minggu That's mean lebih kurang 3 hingga 4 minggu Dia kena survive Sebab polis akan take time untuk cari dia Untuk jejak dia punya Dia pergi mana semua kan Dia akan tanya dengan orang-orang semua Dan dia akan tengok dia punya kereta dia So dia pun check lah dia punya bekalan makanan dia Dia tengok kalau setakat ada air sebotol 2 burritos Dengan 1 candy bar Memang tak cukup untuk tunggu sampai orang datang selamatkan dia guys Jadi masa ni lah dia terfikir Option yang ketiga Macam mana nak keluar Dengan berbekalkan pocket knife and tools yang dia bawa tu Dia cuba untuk selamatkan diri dia seorang diri guys Dengan pakai benda-benda tu je Yang ketiga adalah isu Macam mana nak keluarkan tangan dia daripada batu tersebut Hanya ada beberapa cara untuk keluarkan tangannya Dia boleh cuba untuk mengikis batu tersebut Menggunakan pocket knife yang dia bawa Cubaan untuk mengalihkan batu seberat 300kg Dengan hanya seorang diri Dan yang terakhir Potong tangan dia Aaron menghabiskan masanya sepanjang malam mengikis batu tersebut Sikit demi sikit Dia cuba buat yang terbaik untuk potong bahagian batu yang memerangkap tangannya Selepas 15 jam mengikis batu tersebut Dia sedar dia memang takkan boleh untuk kikis batu tu dengan menggunakan tools yang dia ada Jadi selepas dia sedar yang dia tak boleh nak kikis Dia tukar perhatiannya kepada second option iaitu mengalihkan batu daripada tangannya Dia buat satu makeshift pulley sistem dengan menggunakan tali yang dia bawa bersamanya Akan tetapi dia hanya mempunyai kekuatan satu tangan sahaja Walaupun dia dah cuba guna cara sistem pulley tapi dia still lagi tak berjaya Dia just ada satu tangan je yang berfungsi Lagi satu tangan dia kan tersangkut Kekuatan yang dia ada untuk tarik batu tu tak mencukupi guys Untuk tarik batu tu ke atas So situasi tu memang tak berubah apa-apa And dia still remain trapped Kesihatan fizikal Aaron semakin merosot Apabila dia sendiri sedar bahawa body temperature dia mula menunjukkan paras yang tidak menentu disebabkan dehydration Bermula di sini Aaron mula hilang harapan Bekalan makanan dan minuman semakin habis satu persatu Dan dia mula membuat video rekode menggunakan camcorder Sampaikan dia memang nekat untuk potong tangannya sendiri Memandangkan itu adalah the last option for him to survive Pada keesokan harinya Selepas dia berfikir panjang Aaron mengeluarkan semua tools yang dia perlukan untuk memotong tangannya sendiri Dia mengeluarkan salah satu pisau yang dia ada dan cuba untuk memotong bahagian kulit dahulu Tapi malang sekali pisau tersebut terlampau tumpul Sampaikan pisau tersebut tidak mampu untuk menembusi bahagian kulitnya Pada malam seterusnya dengan keadaan yang sejuk Takut, gelisah dan panik Aaron membuat keputusan untuk potong tangannya lagi dengan menggunakan cara yang lain Tapi tiba-tiba dia hold dulu niat dia untuk potong tangan dia itu Sebabnya adalah dia yakin pada keesokan harinya Orang akan sedar yang dia hilang dan mereka akan mulakan pencarian Pada hari Rabu, Aaron betul-betul akan menghadapi kemungkinan untuk mati Dia merekodkan dirinya sendiri untuk memberikan ucapan yang terakhir kepada keluarga dan kawan-kawan Dia beritahu sepanjang dia menghadapi situasi cemas tu Dia selalu mengalami daydreaming tentang kehidupannya Kadang-kadang, keluarga dan kawan-kawan dia akan muncul dekat depan mata dia Semasa dia berada dekat situ Pada hari Kamis, ianya merupakan hari kelima sejak Aaron jatuh ke dalam gaung Dan dia mula meminum air kencingnya sendiri untuk meneruskan hidup Dia mula berfikir tentang cara untuk keluarkan diri dia dari situ Dan dia sedar dia tak perlu memotong tulangnya dengan menggunakan pisau tumpul tu Malah apabila dia lihat kedudukan batu tersebut Keadaan tersebut membolehkan untuk dia mematahkan tulangnya dahulu Dan kemudian barulah dia akan potong bahagian kulit dan dagingnya Sampai dekat sini, dia dah fikir masa-masa Disebabkan pisau dia terlampau tumpul guys Jadi dia terfikir satu cara Cara tu memang agak seram sikit nak buat Dia kena tikam tangan dia banyak kali sampai hancur And then, bahagian yang tak butuh tu barulah dia hiris dengan pisau Okay, kena beri contoh lah Umpama kita potong daging dengan menggunakan pisau yang tak tajam Tapi kita nak potong juga daging tu sebab kita malas nak atas pisau tu And then, kita akan tarik daging tu Lepas tu baru kita akan hiris daging tu dengan laju-laju kan Confirm daging tu putus So, macam tu lah yang dibuat errand masa tu Dia tarik tangan dia ke belakang And at the same time, dia menghiris sampai kulit daging dengan urat dia putus Lepas tu dia tak potong guys Dia punya tulang dia sebab tulang kan keras kan Lepas tu dia punya pisau tu tumpul So, macam dia nak potong kan So, dia gunakan batu tu Dia pergi Tangan dia dekat batu tu Patahkan tangan dia And then, bila tulang dia dah patah Dia hiris It came to me, this epiphany that I could break That I could break the bones Because my arm was caught so tightly That I could torque myself He would have to snap both of the bones in his arm to make it work Proses memotong tangannya mengambil masa selama sejam Inilah masa yang ditunggu-tunggu oleh Aaron guys Akhirnya dia berjaya untuk potong tangan dia sendiri guys Dia siap mention, dia siap cakap Lepas je dia berjaya potong tangan dia Umpama orang kata tu dia baru je dilahirkan Rebirth Itulah momen-momen yang paling penting dalam hidup dia sebenarnya Kalau tak, orang kata kalau dia tak boleh nak potong tangan dia tu Memang 100% dia akan mati dekat situ guys And then Boom And I wasn't even attached anymore And I fell down like this And I I I I was free Sekarang ni dia kena pergi balik ke truck dia Tapi truck dia terlampau jauh guys Lebih kurang dalam 12km macam tu Daripada tempat yang dia berada sekarang ni Dalam keadaan dia yang ada satu tangan je Lagi satu tangan dia kan dah putus kan Dia terpaksa turun-cerun dengan menggunakan satu tangan je Lepas dia dah berjalan dalam lebih kurang dalam 10km macam tu Nasib dia semakin cerah untuk hidup Apabila dia terjumpa satu family yang tengah hiking masa tu Masa tu pun dia dalam keadaan yang nyau-nyau ikan tau Dan selepas 4 jam Helicopter medik sampai untuk bawa dia pergi hospital Nasib baik medik tu sampai pada tepat waktunya guys Kalau tak memang Aaron akan mati dekat situ Sebab dia punya darah dia Dah Orang kata Dah habis So lepas kes tu Dia dapat hidup macam apa yang dia nak Dia lebih menghargai nyawa dia sendiri lepas tu Dia sekarang merupakan seorang motivational speaker Dan dia seorang engineer Dia juga menulis sebuah buku yang bertajuk Between a rock and a hard place Buku dia tu menjadi antara bestseller dekat dunia ni And kisah dia tu diadaptasi menjadi sebuah movie guys So beringatlah guys Ini adalah satu pengajaran untuk kita semua Supaya kita kena learn ke mana kita pergi Kita kena bagi tau dekat orang-orang yang kita sayang Ke mana kita pergi Sebab orang yang kita sayang tu je Yang akan notice bila kita hilang That's all from Carol Series Until next time See you soon Assalamualaikum Sampai jumpa.